Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada ponsel Infinix untuk serinya adalah Infinix Hot 7 Pro jadi ponsel ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kebetulan kunci layar yang dipakai adalah pin tapi metode kita kali ini bisa untuk semua jenis kunci layar baik itu pola pin ataupun sandi dan untuk menghapus kunci layar yang lupa pada ponsel ini kita harus melakukan hard reset via recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan ponsel ini terlebih dahulu langsung saja kita tekan tombol power kemudian kita pilih matikan daya ketika ponsel sudah betul-betul mati untuk masuk ke recovery mode kita bisa menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan kedua tombol sampai ponsel ini menyala di logo Infinix kemudian lepaskan tombol power namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai masuk ke tampilan factory mode selanjutnya disini ada menu factory data reset tinggal kita pilih menu tersebut menggunakan tombol volume bawah kemudian kita tekan tombol power untuk OK nya selanjutnya ada tampilan formatting data kalau sudah selesai dia akan otomatis restart selanjutnya kita tunggu saja sampai ponsel ini selesai loading untuk durasi loadingnya ini sangat lama jadi bisa kita letakkan saja ponselnya kemudian tetap kita jaga kondisi baterai pada ponsel ini jika di awal tadi kita tahu kondisi baterainya rendah di bawah 10% kita bisa menghubungkan ponsel ke satu daya misalnya kita hubungkan ke charger atau ke komputer menggunakan kabel data intinya ponsel dalam kondisi daya yang ready saat proses loadingnya berjalan dan yang perlu Anda ketahui ketika kita melakukan heart reset via recovery mode seperti ini untuk menghapus kunci layar yang lupa maka otomatis semua data yang ada pada internal memori ponsel ini akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan hilang kecuali beberapa data yang bisa kita cadangkan di google cloud atau email yang biasanya bisa kita cadangkan pada email hanya kontak saja atau mungkin beberapa foto yang sudah kita cadangkan manual melalui google photo dengan catatan kita ingat emailnya baik itu username emailnya sendiri ataupun kata sandinya karena biasanya ponsel yang mengalami kasus lupa kunci layar sudah terlogin email atau untuk android adalah gmail pada ponsel tersebut sehingga saat ponsel sudah berhasil kita heart reset via recovery mode pada proses setupnya nanti kita diminta untuk melakukan verifikasi akun google jika kita ingat akun googlenya maka tinggal kita loginkan saja kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu apabila kita lupa akun googlenya bagaimana tentu saja setupnya hanya berhenti di halaman verifikasi akun google jika kita lupa akun googlenya bisa kita bypass untuk tutorial bypass akun google yang lupa pada ponsel infinit h7 pro kemarin sudah aku bikin videonya silahkan disimak nah ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai ponsel langsung masuk ke tampilan selamat datang sampai disini tinggal kita atur saja sampai ke tampilan menu untuk mengaturnya kita memang membutuhkan jaringan internet ya bisa menggunakan wifi ataupun data seluler karena pada halaman connect to wifi ini tidak ada menu untuk melewatinya jadi disini kita diharuskan untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet kita coba untuk gunakan wifi saja biar cepat untuk proses loadingnya setelah ponsel ini terhubung ke jaringan internet maka akan otomatis lanjut ke halaman berikutnya dan disini ada tampilan loading checking for update kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai biasanya proses loading ini juga membutuhkan waktu yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasinya tergantung dari kecepatan jaringan internet yang kita gunakan semakin cepat jaringan internetnya maka proses loading ini juga akan semakin cepat selesai jika gagal bagaimana bisa kita kembali kemudian kita coba cek lagi apakah wifi yang kita gunakan bagus atau tidak atau teman-teman bisa menggunakan opsi kartu data seluler menggunakan sinyal data untuk proses setupnya jika pada halaman connect to wifi tadi tidak bisa kita lewati dan kita diharuskan untuk menghubungkan ponsel ke jaringan internet maka sudah pasti ponsel ini meminta verifikasi akun google disini kita masih menunggu proses loadingnya selesai kemudian setelah loading checking for update-nya selesai akan berganti menjadi halaman copy apps and data sampai disini bisa kita pilih menu don't copy saja ada menu don't copy di sebelah pojok kiri bawah layarnya bisa kita pilih menu tersebut kemudian kita akan dialihkan ke halaman just a sec dan masuk lagi untuk mengkonfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu ya karena memang kasus awal ponsel ini adalah lupa kunci layarnya namun kita bisa gunakan alternatif lain yaitu dengan memilih gunakan akun google gantinya bisa kita pilih menu yang di tengah layar ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun google pada halaman ini tinggal kita loginkan saja email yang sebelumnya terlogin pada ponsel ini jika kita ingat setelah kita loginkan kemudian lanjutkan pengaturannya sampai ke tampilan menu jika lupa silahkan simak tutorial video sebelumnya cara bypass akun google pada ponsel Infinix Hot 7 Pro untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa